3 pemain Persib tak didaptarkan pada Liga 1 2020 Pemain asing Persib kesulitan kembali ke Indonesia Persib gaji pemainnya sesuai SKPSSI Statistik 3 pemain tertua di Persib Tira Persikabo kehilangan 1 pemainnya Persibura Jayapura kemungkinan tak ikut lanjutan Liga 1 2020 Hai Rio Reha Spot Lovers Inilah Rio Reha Spot edisi kali ini Tapi sebelum lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, Share, dan juga Comment Dan itulah Rio Reha Spot Terlengkapnya Di musim 2020 ini Persib Bandung sebenarnya diisi beberapa talenta muda Tercatat ada 11 pemain muda yang mengisi squad Persib Namun dari sejumlah nama tersebut Hanya 3 nama saja yang terdaftar di Liga 1 2020 Mereka adalah Gian Zola Beckham Nugraha Dan Mario Jardel Bahkan nama Mario Jardel pun Nampaknya akan dicoret Persib Untuk kelanjutan Liga 1 2020 Selebihnya nama-nama seperti Wil dan Ramdani Puja Abdillah Agung Mulyadi Dan Indra Mustafa Rela dipinjamkan ke Liga 2 Bersama Bandung United Tapi di Persib masih ada pemain muda yang tak jelas nasibnya Mereka adalah Syafril Lestaluhu Julius Josel Dan Ilham Kolba Padahal 3 pemain muda ini telah diikat kontrak oleh tim senior Persib Namun tak didaftarkan di Liga 1 2020 Ketiga pemain ini sempat ditawarkan main di Liga 3 Namun ketiganya menolak dengan alasan intensitas permainan yang berbeda Yang dianggap rentan terkena cedera Alhasil nasib tiga pemain ini masih terkatung-katung Persib Bandung dijadwalkan menggelar latihan pada 6 Juli lalu Namun hal itu diundur menjadi 8 Juli 2020 Sebelum latihan digelar Seluruh penggawa Persib telah menjalankan swab tes COVID-19 Dan dinyatakan bebas dari virus ini Namun hal berbeda dialami 4 pemain asing Persib Keempat pemain asing Persib belum terlihat di markas Persib Dikabarkan keempat pemain asing ini kesulitan kembali ke Indonesia Faktor izin terbang dari daerah mereka menuju luar negeri yang sangat rumit Membuat kendala tersendiri bagi mereka Hal ini disampaikan pelatih Robert Rene Albert Menurutnya 4 pilar asingnya memang belum kembali ke Indonesia Dan belum dites Jadi kemungkinan minggu depan baru tiba di Indonesia Itu pun harus melewati beberapa tes keselitan sebelum bisa bergabung ke Persib kembali Ditanya soal kontrak dan gaji pemain Persib Bandung akan mengikuti SK PSSI yang memberikan anjuran setiap klub Membayar gaji pemain 50% dari nilai kontrak Namun tidak menutup kemungkinan ada pemain yang akan dibayar 60-70% dari nilai kontrak Hal ini bisa dinegosiasikan oleh pemain dan pihak klub nantinya Klub akan mempertimbangkan siapa saja pemain yang layak mendapat gaji di atas 50% Seluruh pemain Persib dinyatakan setuju dengan kesepakatan ini Ya soal gaji kita ikut pemerintah yang ngasih 50% dari nilai kontrak Tapi nantinya kita akan pertimbangkan soal siapa saja yang layak dapat gaji lebih Ujar Direktur PBB Haji Umuh Muhtar Lebih lanjut Umuh mengungkapkan Ya kita lihat saja dululah Jalannya kompetisi kalau emang semakin stabil dan bagus Pasti ada kenaikan lah dari klub juga Kalau soal bonus dan lain-lain itu hal yang wajar Ungkapnya lagi Di musim ini sekuat Persib berjumlah 26 pemain Dari jumlah tersebut tercatat ada 3 pemain dengan usia tertua Siapa saja mereka dan bagaimana statistiknya di Liga 1 2020 Yang pertama ada Imade Wirawan Keeper asal Bali ini saat ini berusia 39 tahun Ia membelapensif sejak 2011 dan telah mengoleksi lebih dari 300 menit bermain Di musim 2020 ini Imade baru mendapatkan menit bermain selama 93 menit Ia diturunkan penuh saat pekan ketiga Liga 1 2020 Antara Persib versus PSS Sleman Ia tampil menggantikan teja paku alam yang cedera sebelum pertandingan Sayang tampil perdannya pun Imade harus rela kehilangan clean sheet Pasalnya gawang Persib harus dibobol back PSS Arun Evans Yang kedua ada back naturalisasi asal Brazil Fabiano Beltrame Fabiano saat ini berusia 38 tahun Ia direkrut Persib dari Madura United pada 2018 lalu Namun pada musim 2019 Ia tak sekalipun tampil karena terhalang proses naturalisasi Di musim ini Fabiano baru tampil satu kali saat menggantikan Superdi Nasir saat Persib tandang ke Arema Fabiano masuk pada menit ke-89 dan tampil hanya 2 menit 40 detik Yang terakhir ada Kapten Persib Superdi Nasir Superdi saat ini berusia 36 tahun Ia bertabung ke Persib sejak 2013 Di Liga 1 2020 Superdi Nasir hanya 1 kali tak tampil full Yakni kalah kontra Arema FC Ia digantikan oleh Fabiano Beltrame Dari 3 laga tersebut Superdi mengoleksi 269 menit bermain Dengan catatan 1 asis dan 1 kartu kuning Klub PS Tira Persikabo dipastikan kehilangan satu pemain asingnya Ia adalah striker Finlandia Petteri Penanen Ucapan perpisahan Petteri pun diunggah di akun Instagram Ad Petteri Penanen Dijelaskan Petteri inggan kembali ke Indonesia dan menyatakan karirnya di Indonesia berakhir Unggahan tersebut direspon oleh Persikabo Manajemen Lasker penjajaran ini mengaku belum memutus kontrak sang pemain Artinya Petteri tak bisa begitu saja hengkang dari Persikabo Untungnya manajemen bersedia mencari solusi terbaik untuk keduanya Rencananya manajemen Persikabo akan mencari klub asal Finlandia yang bersedia menampung Petteri Namun hal itu sulit Pasalnya Liga di Finlandia telah berjalan dan bursa transfer baru akan dibuka pada Desember nanti Ini artinya jika Liga 1 2020 dilanjutkan Persikabo dipastikan hanya akan memakai tiga pemain asing Satu lagi tim Liga 1 menolak kelanjutan Liga 1 2020 Ia adalah tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura Hal ini disampaikan Sekretaris Persipura Ricky Babena Menurutnya tanpa izin dari pemerintah dan dari gugus tugas pemerintah Jayapura Pihaknya memastikan tidak ikut kelanjutan Liga 1 2020 Persipura memang sejak awal tak setuju jika Liga dilanjutkan kembali jika pemandemi belum berakhir Perbagai alasan pun diungkapkan Mulai dari rawan penyebaran hingga imbauan tanpa penonton Apalagi jika Persipura harus bermarkas di Yogyakarta Bisa dipastikan pihak klub tak dapat termasukkan dari penjualan tiket Belum lagi masalah akomodasi dan tunjangan pemain, pelatih, dan ofisial Nah itulah tadi, Riori Hotspot untuk edisi kali ini Di video terus berikan seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia Dan pernah kornisnya hanya di Riori Hotspot Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengenai video ini Dengan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media media pesawat ini Ada di bawah ini untuk membangun channel ini agar jauh lebih baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Riori Hotspot Terima kasih telah menonton